terima kasih kepada saudara MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita sekalian dan pertama-tama dari ufok timur Kabupaten Merauke sebagai negeri tapal batas etalasi Indonesia yang mendiami 17.000 pulau di Indonesia hari ini membawa matahari dari negeri bumi Animha Animha itu adalah manusia sejati membawa matahari kehidupan yang datang dari timur sampai ke wilayah Jawa, bahkan dari Jawa Barat ini untuk kehidupan kita di Indonesia yang diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna dan maha besar dan maha dasar atas berkat rahmat dan pertolongan Tuhan yang maha kuasa maka pada kesempatan ini kami pemerintah daerah, saya Bupati Merauke dan wakil bubati namanya FRES Freddy dan Sulah So itu sebagai pemerintahan yang dilantik tanggal 17 Februari dan berjalan 5 bulan, ini mau 6 bulan kita berjalan terima kasih kami sampaikan kepada wali kota Bandung dan jajarannya dan masyarakat Bandung yang senantiasa antara Bandung dan Merauke merupakan benang merah sejarah di sini adalah kota sejarah Merauke juga menjadi kota sejarah yang luar biasa atas berkat rahmat Tuhan tanpa disadari walaupun Bandung ini sudah terkenal dengan orang-orang yang punya kreatif imajinasi revolusionernya dan juga mental untuk menemukan sebuah warna-warna baru telah menambah ke sana untuk kita bergabung bersama-sama dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan daerah dengan kerjasama yang kita tanda tangani ini merupakan kebahagiaan kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus antara keluarga juga kami menyampaikan terima kasih kepada wali kota dan seluruh jajarannya yang senantiasa juga ikut dalam bahasa sederhana kalau kita mau menjadi orang yang pintar pergilah berguru sampai negeri Cina ternyata tidak perlu kita cukup sampai ke Bandung kita sudah bisa dapat ini merupakan satu tanda bahwa Indonesia itu kaya dan Indonesia itu besar hanya sementara Indonesia itu diam tidak banyak muncul orang-orang dan kami bangga bahwa di Bandung dengan lewat pak wali kota dan juga provinsi Jawa Barat ini sudah menjadi contoh kami pernah juga melakukan kerjasama dulu namanya di sini Bire itu diadopsi menjadi Bire Merauke Integrate RSSD itu pernah kita jalankan dan syukur Alhamdulillah itu berhasil sehingga sekarang keumpatan Merauke di Papua itu Merauke dan Sorong menjadi kawasan ekonomi khusus di dalam visi dan misi yang kami kembangkan adalah bagaimana mengembangkan Merauke menjadi karpet merah putih karpet itu adalah kawasan agro pertanian ekonomi terpadu yang saya kembangkan menjadi karpet merah putih dari wilayah timur Nusantara untuk memberikan sukuan persembahan kepada wilayah-wilayah di Indonesia lainnya tetapi semua itu harus membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul kompetitif kerja keras, kulit, dan majiner atau punya banyak visioner maka kita pekerjasama ini sudah membangun beberapa langkah-langkah yang kita datang sejak awal untuk membangun sebuah kerjasama dalam hal teknologi kemudian pertanian budaya dan juga akan banyak hal-hal yang kita lakukan termasuk sementara anak-anak kita itu lewat kerjasama ADEM ADEM itu dari Dinas Pendidikan Provinsi itu ada anak-anak kita sekitar 67 orang ada sekolah di Bandung yang tersebar di wilayah-wilayah Bandung kemarin saya baru melepas beberapa bulan yang lalu tiga bulan lalu dan kemudian juga banyak anak-anak kita juga yang sekolah di atau perguruan tinggi bahkan di wilayah Bandung dan sekitarnya padahal kami bahwa dengan kerjasama ini hal-hal yang mungkin lebih yang Tuhan memberikan anugerah melalui pikiran-pikiran dan talenta yang ikmat-ikmat atau pahala atau nur cahaya dari Tuhan kepada saudara-saudara dari Bandung akan selalu bisa dikembangkan dan juga dibagikan ke kami di wilayah timur oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami pernah telekonferensi dan itu sudah disambut baik oleh masyarakat bahkan masyarakat Bandung menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke termasuk Pak Wali Kotang tetapi jangan lagunya saja yang dinyanyikan datanglah kepada negeri mudah-mudahan Tuhan akan memberikan ikmat kesihatan bisa tiba dan meninjak hatinya di wilayah Merauke Merauke itu wilayahnya flat jadi tanah datar segatang hatinya dan tanah yang luas sejauh mata memandang jadi memang dia flat tidak ada batu tidak ada sama sekali maka pasir pun kita import kita bawa dari luar kadang-kadang sampai dari Korea jauh lebih murah dari Korea pasirnya datang ke Merauke dibanding dibawa dari Palu nah ini memang satu hal yang namanya walaupun dia tanah itu tidak ada batu dan pasir tapi pembangunannya cukup signifikan dengan luas 46,71 km persegi dan ini bukan luas terluas di wilayah Papua dan jumlah penduduk yang mencapai 450.000 dengan 20 distrik 179 kampung dan 8 kelurahan masyarakatnya sudah masyarakat kularis dan masyarakat sudah bergabung dari Merauke menjadi Indonesia Mini dan Merauke merupakan wilayah yang sampai dengan hari ini teraman di Papua dari 29 kabupaten kota karena dengan masyarakat yang begitu dan cukup banyak sudah membuat Merauke benar-benar sudah jadi kalau kita datang ke sana bukan melihat orang Merauke melihat orang Indonesia jadi memang luar biasa mudah-mudahan dan dengan pengalaman-pengalaman dari Bandung dan juga Pak Wali Kota ini akan menjadi satu sebuah kesatuan menarik yang kita membawa kalau di Aceh ada Seram di Mekang maka di sana juga ada gerbang Nusantara yang bisa menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia mudah-mudahan atas berkat pertolongan rahmat Tuhan kerjasama ini kita intenskan kita fokuskan kita sama-sama membangun kami yang kurang kami terima yang lebih kami bagikan dan ini merupakan satu kebanggaan kita saya memang karena sudah sering berada di lokasi jadi kadang-kadang ngomongnya medok seperti memang orang asli Merauke tapi ya kadang-kadang dipikir orang Jawa istri saya memang dari Kekumen jadi memang ya mojok siya mau ngapak itu oleh karena itu saya terima kasih atau menunggu sekali untuk semua ya semua damang ya kita sama-sama saya terima kasih sekali bahwa dengan kerjasama dengan kita Bandung ini kebetulan kemarin juga langsung disambut baik oleh Pak Aok dan juga akan melakukan hal yang sama jadi kemungkinan besar kami akan semuanya juga dengan pemerintahan DKI untuk kita menyediakan sedikit dari kekurangan yang kita siapkan untuk kelebihan bagi Indonesia yang kita butuhkan itu saja yang kami bisa sampaikan sekali lagi bersama pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan masyarakat menyampaikan berdua-dua terima kasih atas kerjasama ini walaupun sudah dengan berbagai banyak kabupaten tetapi kami juga ingin belajar apa salahnya sebagai warga negara Indonesia kita saling bertukar informasi merupakan kesana budaya kita dan kita kembang dalam semboyan kita isangkot BKI isangkot GKI itu satu hati satu tujuan untuk membangun Merauke dengan filosofi kita bersahaja dan mantap bersahaja itu adalah bersih sederhana dan kerjasama mantap itu adalah mandiri aman-nyaman terintegrasi amanah dan peduli itu yang kita akan kembangkan dalam pemerintahan kita ke depan lima tahun yang akan datang itu saja yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih semoga Tuhan memberkati kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salam sejahtera untuk kita sekalian bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua shalom yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Merauke berserta seluruh jajaran yang jauh-jauh hadir dari negeri ufuk timur ke negeri parahyangan ya khususnya kota Bandung Alhamdulillah kita hadir dalam takdir sejarah ini tidak lain tidak bukan untuk mengikat dan mengikat sebuah janji setia terhadap tujuan kita membangun negeri yaitu membangun negeri yang berkeadilan yang berkemakmuran dengan asas yang tidak pernah kita lupakan dari pendiri bangsa Indonesia yaitu asas gotong royong tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan dan persatuan jadi hari ini kita memperlihatkan niat untuk sukses bersama kita menunjukkan niat untuk melakukan persatuan tidak lain tidak bukan ujungnya agar masyarakat kita yang kita pimpin khususnya masyarakat Merauke di sana dan masyarakat Bandung di sini sama-sama maju untuk menjadi kota dan kabupaten yang menjadi persantuhan saya menyadari sebuah himat kehidupan tadi disebutkan anemhal 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 jadi manusia yang sejati kalau dalam syarian agama kami manusia anemhal itu ukurannya hanya satu yaitu membawa kebermanfaatan jadi saya selalu menasehati semua siapapun bahwa namanya jabatan itu hanya kesementaraan titel kita boleh berbeda-beda tugas tanggung jawab kita boleh berbeda-beda ujung dari semuanya hanya satu seberapa bermanfaat waktu dan jabatan kita hadir di dunia ini karena itu dalam kesementaraan ini kita meyakini hidup kita tidak sendiri oleh karena itu saya sudah mengingatkan kepada jajaran aparatur di kota Bandung selain kita mengejar prestasi dengan empat prinsip kerja yaitu kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas kita tidak lupa untuk maju bersama oleh karena itu mulai tahun ini kami sudah menginstruksikan khususnya dibimbing oleh asisten pemerintahan yang hadir di sebelah kiri saya untuk sampaikan kabar niat baik kami ke seluruh Indonesia bahwa kota Bandung ingin berbagi apapun itu kira-kira begitu nah langkah bahagianya bahwa niat kami ini disambut baik oleh negeri yang terjauh dan terindah di timur yaitu tanah Marokke dan saya juga makin kalung Pak Bupati yang baru menjabat ternyata juga sangat Indonesia kira-kira begitu pasti berbahasa daerah berbahasa nyawa berbahasa Indonesia pemahaman yang juga luar biasa pernah mengenal kerasnya hidup di Jakarta seperti Bapak sampaikan untuk akhirnya takdir Tuhan membawa Bapak ke tempat yang paling mulia memimpin umat di sana nah tentunya tidak ada sesuatu yang sempurna kami hanya ingin berbagi apa yang kami anggap punya dan kelebihan termasuk kami juga ingin belajar dan ingin dibantu untuk hal yang kami kekurangan salah satunya adalah saya membawa nafas kemanusiaan Pak Bupati di setiap langkah pemimpinan di Kota Bandung foto yang ada di layar ambil contoh adalah rasa sayang-sayang kepada anak-anak Papua-Papua Barat yang bersekolah di Kota Bandung saya bimbing sendiri saya asuh saya bantu kalau mereka kesusahan karena saya hafal betul mereka datang jauh-jauh juga ingin bersekolah tentunya tanpa kendala bahkan satu-satunya grup mahasiswa dari luar Bandung dari seluruh Indonesia yang saya ajak jalan-jalan kepadai Pangandaran hanya anak-anak Papua Pak itu ya nah itu tidak bukan karena saya ingin mereka betah di di Kota Bandung ini mereka juga nyaman dan mereka tahu mereka punya ayah berbahagia gitu lah kira-kira di tanah perantauannya sehingga mereka merasa nyaman berbau dan luar biasa Pak kemarin waktu di Pangandaran itu mereka bisa main calung pesenian Sunda yang tidak mudah orang Sunda aja susah ternyata anak-anak dari Papua dan Papua Barat itu berbahasa Sunda dengan logat Papua jadi lucunya dua kali lipat lucunya dua kali lipat menandakan kecepatan pembaharannya saya apresiasi nah sekarang masuk kepada materi apa yang perlu kita kerjasamakan yang pertama kami punya banyak sumber daya manusia jadi kami Bapak Bupati tinggal minta saja mau insinyur apa saja mau teknologi apa yang terjadi di sana insya Allah di Bandung ada semua ya nah di di forum ini juga hadir forum adat budaya Sunda Kujang Pajar Jarang aja ada di sana Pak Inba juga cerita mereka-mereka ini sudah sering ke Tanah Papua atau nama saya sebagai Duta Budaya untuk menyampaikan pesan perdamean pesan kerjasama antara masyarakat Sunda dengan masyarakat Papua nah ini mohon di setelah forum ini diberikan Bapak berkenalan karena mereka juga di waktu-waktu mendatang akan saya kirim ke sana salah satunya ada rencana kami ingin Marokke ini menjadi pusat perdamaian dunia Pak ya pusat perdamaian dunia yang menurut pikiran kita paling cocok itu di sana nah rencananya kami mengusulkan apakah Bapak punya tanah yang cukup lapang nanti kita bangunkan monumen perdamaian dimana semua agama-agama yang ada di dunia yang kita hitung kurang lebih dari 17 seluruh dunia bisa punya epicentrumnya di sana sehingga pesan ke dunia ini akan luar biasa buat Marokke bahwa di tanah Marokke lah di gerbang Indonesia di negeri Ufuk Timur ini perdamaian Htiki Htiki itu mendapat di tempatnya hampir yang begitu nah yang gambarnya orang Bandung sudah siap tapi tentunya lokus atau tanahnya kami mohon dibantu oleh Bapak Bupati kalau memang berkenan dalam hitungan bulan bisa kita wujudkan ini kan menjadi berita luar biasa dari sana kemudian juga kami punya 300 software untuk manajemen pemerintahan silahkan nanti oleh Tim Babat dipilih tadi sudah dipilih yang fokus urgent tentang ULP untuk pelelangan dan sebagainya kami punya lebih dari 300 macam-macam dari mulai rapor samat dan lurah dari mulai manajemen proyek tanpa kita harus berusukan dari mulai si laki akuntabilitas kinerja yang terkontrol oleh pimpinan sehingga kami sekarang dari ranking 200 melompat ke ranking 1 nasional itu salah satunya karena kami dengan senang hati akan menghibahkan tanpa biaya apapun untuk hal-hal yang bisa dimungkinkan kemudian tadi keteknologian yang lain yang sifatnya padat karya yang sifatnya cepat itu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut kebutuhan nah di sisi lain yang kami juga butuhkan kepada meroket salah satunya adalah suplai pangan kami tidak tidak punya tanah meroket tanahnya sebesar pulau jawa jadi kita bisa bekerjasama dinas pertanian kota bandung kami memastikan kota bandung ini suplai pangan bisa terkontrol oleh kita sendiri bukan dikontrol oleh calok-calok atau pengusaha-pengusaha yang lebih menghadapan berpadat profit ketimbang benefit nah sehingga nanti tolong bekerjasamakan apakah kami bisa mendapat cadangan beras dengan dengan pasti apakah juga siapa tahu suplai daging sapi daging ayam yang sifatnya pangan itu betul-betul bisa terjamin nah ini inovasi baru ya dalam menjaga inflasi yaitu kota dipersilahkan mempunyai supplier sendiri tidak melempar 100% pada pasar pada saat pasarnya dimanipulasi seluruh rakyat kita kebawah inflasi akan begitu nah kami tidak mau itu terjadi sehingga kerjasama antar daerah ini khususnya kerjasama yang mempunyai dimensi lain bukan hanya dimensi seremoni tapi betul-betul dimensi seolah-olah seperti hidupi gitu ya bisnis-bisnis kita punya apa kita kesana disana punya apa dibawa kesini nah ini saya ingin mewujudkan kerjasama ketahanan pangan ini sehingga suatu hari nanti mungkin merupakan menjadi lumbu ya menjadi pertahanan penteng ketahanan pangan Indonesia siapa tahu ternyata datang dari menjadi tinggi tinggi timur sana nah itu beberapa hal teknis ya poin kerjasama yang ingin saya wujudkan dan kita kunci kerjasama ini sehingga ini umurnya selalu panjang dan saya melihat semangat Pak Bupati luar biasa baru beberapa bulan jadi umur pelayanan kepada masyarakat masih panjang dan kami bisa berbagi cerita sampai Bapak nggak usah jatuh bangun membangun sistem biar saya aja yang kemarin jatuh bangun Bapak tiga mempraktekan hal-hal yang positifnya sehingga akselerasinya Pak tidak usah di B1 dulu langsung aja di B4 lahir-lahir gitu ya nah ini up kiri kiri nah nah ini Pak Bupati sampai saya saya main bola saya hobi main bola ini saya main bola melawan teman-anak teman teman-anak pebuan ini di pangadaran di pinggir panjang dan saya ini ngegolin mbak ya dan ngegolinnya asli bukan karena saya wali kotak terus mereka kurang-kurang ngalah enggak ini saya kesiput juga tetendal juga jatuh tapi itulah cara saya sebagai ayah kepada anak-anak saya karena saya karena saya adalah ayah secara undang-undang kepada siapapun yang ada di kuda Bandung ya saya jaga mereka lahir batin dengan kegembiraan dan juga hal-hal fundamental jadi cara saya menerjemahkan itu nah itu dan tentunya saya akan melakukan kunjungan balasan mungkin kita finalisasi kerjasama pangan dan rencana membangun rumah budaya itu rumah budaya dan rumah berdamaian kita finalisasi di Merauke waktunya mungkin nanti kita singkruhkan sehingga seluruh petang bupati di Indonesia melihat betapa mesurannya NKRI ini di bawah Bandung dan Merauke dan intinya sama juga tadi ya kalau bapak butuh apa-apa apapun itu Pak mohon kota Bandung menjadi kota pertama yang ada di Fikiran Bapak kalau butuh bantuan apapun ingat oleh kota Bandung pasti saya akan upayakan bantuan sebisa kakinya saya kira itu rasa sayang rasa kompak rasa kota merayang kami dan sampaikan salam hormat kami ke masyarakat Merauke dan masyarakat kota Bandung sekarang sudah 2,5 juta orang dimana memang problem kami problem kota Merkopolitan isunya lebih ke infrastruktur perkotaan tapi kami punya kebanggaan juga ada dua prestasi kami yang ingin saya sampaikan untuk memangati yang pertama adalah kami ini punya skor tertinggi tentang inteks kebahagiaan yang penting ada standar BPS SK skor tadi 70,6 kami ingin menyampaikan kepada dunia walaupun infrastruktur kita belum seperti Singapura tapi keurusan kebahagiaan kita ini harus nomor 1 jadi Bapak kalau lihat warga Bandung hari ini semua tersenyum walaupun mungkin dia orang miskin walaupun mungkin dia pas-pasan karena dia punya ruang-ruang untuk mencari kebahagiaan dengan cara-cara murah kami rajin bersilaturahmi setiap minggu para pejabat termasuk saya itu mendatangi warga miskin bahwa makanan makan malam bersama warga itu cara-cara kita menyambung silaturahmi dengan murah menyentuh hati mereka bahwa pemimpin dekat dengan rakyat dengan cara-cara yang tidak harus selalu sifatnya infrastruktur nah itu indeks kebahagiaan kita rasa berhimpat TV ini contohnya yang kedua kami ini kota paling islami lah se-Indonesia walaupun kami ini bukan kota berbasis syariah seperti Aceh ini mengindikasikan kalau di Bandung itu urusan infrastruktur iya urusan yang modern iya tapi urusan religius iya iya 3 tahun terakhir kami sudah menerbitkan diizin lebih lebih 300 gereja jadi kami ini kota salah satu kota yang paling toleran walaupun jarak diberitakan sisi ini tapi kalau ada retupan sedikit diberitakan padahal dibalik itu kami ini masyarakat yang cinta kami ini masjidnya terbangat se-Indonesia ada 4.000 masjid jumlah gerejanya juga paling banyak diberikan izin selama 3 tahun 300 gereja di dalam kota Bandung disinilah keharmonisan religi dan modernitas bisa menempatkan tempat dengan kebahagiaan yang sederhana dengan kota wisata juga karena kalamnya memang dingin dan seterusnya dan seterusnya nah inilah rasa bahagia kami disini dan tentunya kami ingin hubungan berserat turah ini lebih harap saya kira itu saja kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan selanjutnya kita akan dilihat hal-hal positif lahir dari niat dan beristirah untuk sejarah selamat menikmati